Aksi pencurian minimarket kembali terjadi. Kali ini, empat pemuda menyatroni Indomaret di kawasan Jalan Bekasi Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada selasa 24 April dini hari. Pelaku menggasak uang Rp1.500.000 dan 14 bungkus rokok. Beruntung, tidak ada yang terluka dalam aksi pencurian di toko yang buka 24 jam itu. Menurut Kasih Humas Polsek Pulau Gadung, Aibtu Abdul Hafiz, hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang salah seorang di antaranya sudah diketahui identitasnya. 14 bungkus rokok mil dan minta uang juga sejumlah Rp1.500.000. Mereka langsung kasih. Nah, kejadian itu tidak lama, tidak ada banknya 5 menit. Mereka langsung kabur membuat dua sepeda motor. Guna penyelidikan lebih lanjut, Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur kini tengah memeriksa rekaman CCTV toko dan memintai keterangan tiga orang saksi yang berada di lokasi kejadian. Dari Jakarta Timur, Mohamad Ivan, Postkota TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!